Intro Salam jumpa kembali dalam acara literasi dari Tim Teaching pada mata kuliah kecerdasan artificial dan masyarakat Pemirsa UGTV sekalian, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana artificial intelligence itu diimplementasikan pada bidang pertanian Kalau kita melihat bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu hal yang penting bagi sebuah pertahanan sebuah negara Oleh karena itu inovasi-inovasi baik itu di dalam bagaimana kita merekayasa pertanian kemudian bagaimana kita mengembangkan produktivitas pertanian itu menjadi hal yang penting Artificial intelligence dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian Apalagi Pemirsa UGTV kalau kita melihat di Republik Indonesia ini dengan jumlah penduduk yang sangat besar tentunya ketahanan pangan ini juga merupakan hal yang sangat penting dan bersama-sama kita juga harus wujudkan dan kita implementasikan berbagai macam teknologi dan ilmu pengetahuan agar kita memiliki ketahanan pangan yang kuat Pada kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sebuah AI diimplementasikan pada bidang pertanian bersama narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya Ada dua narasumber saat ini yang akan berbincang-bincang dengan kita yaitu yang pertama adalah Dr. Rodiah Baik, selamat siang Selamat siang Sehat Pak Kemudian yang kedua adalah Dr. Alhafiz Akbar Maulana Siagian Mudah-mudahan saya tidak salah melaporkannya Oh, benar-benar Pak Terima kasih Nah, Bu Rodiah nih Aktifitasnya apa nih saat ini? Selain mengajar, saya juga masih terlibat aktif di dalam penelitian Dan penelitian tahun ini saya juga terkait dengan smart agriculture Untuk PHT, pengendalian hama terpadu Dan kemudian saya juga masih aktif terlibat kerja sama riset Dengan BRIN, nanti mungkin Mas Hafiz bisa jelasin Oh, Mas Hafiz ya Oh, kita siapannya Mas Hafiz ya Iya, karena masih muda Oh, Mas Hafiz ya Gimana, Pak Hafiz atau Mas Hafiz? Bebas jawab Iya, kalau Bu Rodiah bilang Mas Hafiz Saya juga mencoba untuk menyapa Mas Hafiz ya Iya, Mas Hafiz Tadi disebutkan Bu Rodiah itu BRIN gitu ya BRIN itu apa ya Mas Hafiz? Ya, BRIN itu ya singkatannya dulu ya Badan Riset dan Inovasi Nasional ya Jadi, BRIN itu adalah satu lembaga yang memang berfokus pada riset dan inovasi Yang memang semua hal-hal yang terkait dengan riset dan inovasi Memang dipusatkan di Badan Riset dan Inovasi Nasional Jadi, di sana saya bekerja sebagai peneliti di BRIN Oh, peneliti di BRIN Kalau bisa diceritakan pada pemirsa UGTV Bidang riset apa, Pak Mas Hafiz yang saat ini sedang ditekuni nih? Iya, kebetulan memang ini sesuai dengan topik kita kali ini ya Jadi, memang kepakaran saya di Artificial Intelligence ya Jadi, memang makanya saya juga bersedia di sini pun karena memang ini cocok dengan kepakaran saya di BRIN Oke, ya Pemirsa UGTV sekalian Dua narasumber kita memang memiliki kompetensi yang sangat mumpuni di bidang yang akan kita diskusikan Yaitu di bidang pertanian, implementasi dari Artificial Intelligence Ya, yang pertama nih untuk Bu Rodia Bu Rodia Artificial Intelligence Karena ini pemirsa UGTV ini kan sebagian besar Mereka berlatar belakangan dari sosial humaniora nih Jadi, tidak kepada sains Nah, bagaimana bisa dijelaskan secara umum gitu ya Artificial Intelligence gitu ya Dilihat atau di sisi pandang dari sisi humaniora Bagaimana nih Bu Rodia? Baik Sebenarnya gini, karena kita sudah beralih ke eranya revolusi industri Dimana kita gak selalu melulu mengandalkan pekerjaan-pekerjaan yang sulit itu dengan fisik gitu ya Dan AI ini hadir untuk membantu kita menganalisis big data Karena data ini di dunia ini bersebaran kemana-mana Sementara kita gak bisa meng-arviz informasi apa sih knowledge-nya dari data-data itu Nah, disitulah peran AI gitu untuk membantu kita bekerja lebih keras gitu ya Yang biasanya dikerjakan oleh manusia Dan tentu saja pekerjaan mesin jauh lebih cepat Dan tetap saja bahwa kerja sama manusia ada di dalamnya gitu Untuk menentukan pattern atau polanya gitu Oke, ya jadi berarti ini bukan hanya AI itu bukan hanya punya orang komputer Betul, betul Saya rasa dari semua bidang juga Jadi karena AI ini juga akan melekat kepada kehidupan manusia sehari-hari Sehingga AI itu juga perlu dipahami dan diketahui oleh seluruh bidang keilmuan ya Terutama buat adik-adik kita dari bidang sosial humaniora Nah, ini Pak Afiz Kita bicara masalah tadi ya Hal-hal yang berhubungan dengan pertanian Nah, kalau pertanian itu kan sebetulnya tidak hanya masalah teknis saja gitu ya Buat pebibitannya atau apapun gitu ya Nah, ada nggak hubungannya Pak Afiz Antara bidang pertanian ini dengan secara langsung dengan terhadap kehidupan masyarakat Atau terhadap keilmuan lain selain bidang pertaniannya? Ya, tentu Tadi sepakat dengan apa yang sudah Dr. Rodia sampaikan ya Jadi memang AI ini bisa berhubungan dengan semua aspek ya Jadi, ya mungkin kalau dari sisi humanioranya gitu, sosial Mungkin yang perlu kita concern adalah Isu yang pertama adalah Apakah AI ini akan menggantikan sisi manusia ya Itu mungkin yang jadi isu pertama Tapi memang sejatinya AI ini bukan untuk menggantikan sisi manusianya ya Tapi sepakat dengan yang tadi Dr. Rodia sampaikan bahwa untuk membantu kita Jadi kalau untuk dari sisi agrikulturnya sendiri Bukan hanya dari sisi pemibitan Tapi untuk memudahkan manusia mengerjakan pertaniannya misalnya Karena saya ambil contoh Mungkin kalau di negara kita pekerjanya cukup banyak ya Tapi kalau di negara-negara maju itu kan pekerjanya biasanya lebih sedikit Jadi mereka memanfaatkan teknologi AI terutama untuk memudahkan pekerjaan mereka Tapi kalau di Indonesia bukan berarti nanti petani-petani kita berkurang gitu enggak ya? Oh bukan Bukan Jadi bagaimana AI itu juga bisa dikembangkan untuk mungkin salah satunya meningkatkan produktivitas Mungkin dari sisi hasilnya Betul Atau mungkin pengelolaan hasil panennya Tadi Bu Rodia penanggulangan atau PHT ya Hal tanaman itu juga bisa sangat-sangat luas ya Mungkin juga pertanian kalau di AI juga bisa mungkin ya diimplementasikan untuk Dari sisi pengelolaan hasil pertaniannya Dan pasca panennya Itu kan juga banyak ya Pematuran di transportasi, metode penyimpanan, pembuatan dan sebagainya Wah cukup menarik nih Iya Bu Rodia kan tadi menyampaikan bahwa terlibat di dalam Atau saat ini sedang melakukan penelitian di agrikacar Betul Bisa nggak kalau sekarang Bu Rodia menceritakan nih kepada pemirsa Apa sih smart agrikacar itu Baik, jadi kalau saya melihat nih dari trafficnya manusia yang waduh makin hari makin padat ya Pak Jadi kalau kita lihat aja tuh di Indonesia aja tuh 2020 udah sampai 200 sekitar 270 jutaan manusia Bahkan di prediksi tuh sekitar mungkin ada 9,7 miliar gitu manusia di dunia ini kan Dan FAO itu memprediksi bahwa produktivitas pangan itu harus meningkat di atas 70% Sementara agrikacar itu tuh banyak masalahnya ya Banyak banget masalahnya ya bener ya Masalahnya banyak Dimulai dari aging farmer ya Dimana orang tuh nggak terlalu interest kalau anak-anak muda sekarang nggak terlalu interest sama pertanian Betul Karena kan dipikir pertanian tuh masalahnya fisik aja kan gitu ya Harus pegang cangkul gitu ya Kemudian masalah apa ya terlalu banyak ya Mas Hafiz ya Masalah di agrikacar ya Jadi memang mulai dari sebelum pembibitan hingga pas papan Itu juga Betul-betul Nah sehingga semua diarahkan arinya untuk menjadi satu pertanian yang cerdas Gimana sih dengan melibatkan bahwa pertanian sekarang itu nggak harus lo pakai fisik gitu lah Pertanian sekarang itu nggak se-apa ya Nggak se-naif zaman dulu kan Bahwa kita nih anak muda harus pegang-pegang Artinya sekarang kita bisa berkontribusi di balik layar ya Dengan mengimplementasikan penggunaan AI ini gitu pada data-data pertanian tentunya Oke nah terus ini Pak Hafiz Mas Hafiz ya Kalau di BRIN gitu ya Banyak nggak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian khusus di bidang pertanian nih Karena kan kemarin ketika baru pelantikan menteri baru gitu presiden gitu Itu kan dikatakan bahwa kita harus memiliki ketahanan pangan yang bagus gitu ya Betul Dan itu juga menjadi satu program seranas kita Nah bagaimana perkembangan penelitian di BRIN nih tentang agrikacar Iya kalau di BRIN sendiri memang sebenarnya kita ada satu organisasi riset atau pusat riset yang apa namanya fokus pada pertanian gitu ya Tapi karena kembali kami dari sisi orang ilmu komputernya Ilmu komputernya kami membantu dari sisi misalnya artificial intelligence nya Jadi mulai dari pencarian lahan apakah lahan ini tepat untuk misalnya tanaman A gitu kan Atau tadi misalnya musim ini tepat untuk ditanam tanaman A gitu kan Mulai dari pencarian pemibitan gitu Itu di BRIN memang saat ini sedang giat Giat juga giat Bahkan apa namanya kalau di yang kami sendiri mungkin kemarin yang Burudiah juga ikut sempet ada yang Untuk yang cabai jadi kami untuk mengontrol pemupukan sama penyiraman tanaman cabai itu pakai AI Iya Jadi memang sampai hal seperti itu sudah kami lakukan Nah sekarang problemnya gini Dari data yang ada itu dikatakan bahwa tingkat pendidikan petani kita gitu kan Itu kan tidak setinggi petani-petani modern yang ada di negara-negara maju gitu Nah bagaimana tantangan terbesar nih untuk mengimplementasikan satu teknologi yang wah gitu ya Kepada para pekerja petani kita itu gimana nih Nah ya itu memang salah satu isu juga ya Mengadaptasi dengan teknologi yang baru ini ya gitu Jadi nah makanya mau apa namanya kita bukan hanya saja riset tapi berinovasi agar bisa mendekatkan teknologi Kepada mungkin yang tadi yang mungkin tingkat pendidikannya juga tidak terlalu tinggi atau apa Sehingga memudahkan mereka memahami menggunakan teknologi ini Dan memang kita harus turun memberikan penyuluhan ya penyuluhan seperti apa gitu Dan itu ya Alhamdulillah sekarang sepertinya sudah Salah satunya sih melibatkan petani-petani ini sebagai mitra penelitian kita Betul sekali Ya itu kami jadikan mitra Iya dilibatkan Karena itu untuk sekali kita jadi langsung ya Iya betul Mereka tidak Oke Bu Rodia bisa dijelaskan lebih lanjut nih Tadi kan baru disinggung sedikit ya tentang smart agriculture Tadi salah satunya disebutkan bahwa keterbatasan lahan gitu ya Iya kemudian Kemudian juga produktivitas atau jenis-jenis hasil pertanian juga sangat-sangat beragam Sehingga AI itu kan juga bisa digunakan di banyak-banyak bidang atau banyak produk itu ya Betul Bisa lebih dijelaskan Baik, terutama di riset yang saat ini saya lakukan ya Kebetulan di hibah penelitian hibah fundamental Dimana kami melakukan pengendalian terhadap hama terpadu Melalui identifikasi terhadap hama yang biasa menyerang Kebetulan spesifikan memang hama di sayuran Sayuran famili berasi AI Jadi kenapa berasi AI? Karena kebetulan kan orang Indonesia ini demen sayuran yang bagus dan murah gitu ya Kayak sawi, brokoli itu sayuran yang biasa kita gampang ketemu ya Dan kendalanya adalah produktivitasnya itu seiring dengan cuaca kemudian perubahan kultur tanah gitu ya Kendala hama ini menjadi kendala terbesar gitu ya Jadi kita mencoba melakukan pengendalian salah satu konsep pengendalian hama terpadu dengan mengendalikan ekobiota lingkungan Jadi kita mencoba mendeteksi hama dengan mengimplementasikan penggunaan AI Kalau ditanya saya hamanya sebesar apa mungkin kalau saya ilustrasikan saya nggak beri ukuran Tapi ilustrasinya sehelai rambut Oh ya kecil sekali ya Sehelai rambut dan pergerakannya begitu cepat Ya jadi kalau dia kena sinar matahari Hamanya tuh larinya begitu cepat gitu ya Sehingga untuk mendapatkan datanya pun sulit gitu ya Nah kita ini dibantu Itulah AI gitu ya Itulah kecerdasan buatan Mencoba membantu hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan gitu ya Kan nggak mungkin hama sekecil itu kita tangkep cepat kan gitu ya Nah dari situ AI sangat berperan gitu ya Sangat berperan sekali dalam melakukan pengendalian hama Dengan goal akhirnya tujuan kita adalah meningkatkan tentu saja produktivitas pangan gitu Dan mengeliminir kemungkinan adanya kerusakan akibat penyemprotan inseksi sida yang tidak beraturan gitu Bu Rodia mungkin punya itu apa Gambar ilustrasi gitu untuk yang bisa ditopulkan Boleh jadi sebentar lagi kita Supaya pemirsa juga bisa membayangkan Sesuatu yang lebih baik dari penelitian yang Bu Rodia lakukan Iya jadi kalau kita lihat Jadi kita tuh beli telur ya Telur larva Telur larva itu ya Telur larva ini dibalit bank Telur larva ini Karena kita nggak punya datanya ya Jadi kan kalau kita mau riset itu kita harus ada data Jadi data ini kita kebetulan telur ini kita tetaskan ya Di laboratorium di UG Technopark Jadi guna darmo itu punya lahan yang cukup luas ya Yang mendukung untuk riset adalah UG Technopark Sampai kita dapat beberapa kriteria larva Ya Dan ini adalah kita juga melibatkan mitra Jadi mitra penelitian kita adalah Pemilik kebun Pemilik kebun perkebunan Ini kebetulan di sawi ya Jadi dia punya beberapa tanaman berasi air Jadi kubis gitu ya Dan kita coba letakkan hama itu disitu Jadi kita foto, kita akusisi, kemudian kita deteksi Dengan menggunakan deep learning Berarti lumayan juga ya untuk mendapatkan data-data itu Butuh effort khusus Betul Iya betul Tapi kan kembali lagi tadi Pak Bahwa kita juga harus menjaga sesuai konsep PHT Bukan hanya meningkatkan produktivitas Tetapi menjaga ekobiata lingkungan Artinya tidak mungkin kalau kira-kira dalam satu lingkungan perkebunan Dia hanya terkena misalnya satu jenis instar Tidak mungkin kita memberikan konsentrasi instaksisida yang begitu banyak Karena side efeknya jadi ke masyarakat yang mengkonsumsi sayuran gitu Iya ya Jadi penanganan terhadap hama pada tanaman itu Bukan hanya berakibat pada tanamannya ya Jadi kita harus memikirkan dampak dari yang mengkonsumsi Betul Oke Nah kemudian kalau dari AI gitu ya Dari official intelligence gitu ya Itu di bidang pertanian Yang sekarang hasil capaian yang sudah dicapai dari penelitian Bu Rodia sudah sampai mana nih? Baik kebetulan kan pemerintah juga lagi menggalakkan smart farming ya Jadi kita juga sudah ada di dalam book chapter tentang ketahanan pangan dan pertanian Yang dikeluarkan oleh RL Diktitiga Dan ada beberapa permohonan patent yang kita lakukan Terutama saya sudah mengarahkan untuk membuat prototipe alat penyemprot hama Sesuai dengan hama yang dideteksinya Oh gitu Iya pada area lingkungan gitu dengan menggunakan Jadi alat ini kita ambit dengan raspberry pi Untuk mendeteksi mungkin nanti kalau misalnya diberikan dana lebih dari pemerintah Ya kita mungkin pakai drone ya maunya Mungkin diberikan itu sudah ya sudah pakai drone ya Sudah ada ya seperti yang sudah Bisa diceritakan Mas Alif ini tentang pemanfaatan drone nih buat di sektor pertanian ini Ya kalau yang kebetulan bukan saya yang melakukan tapi teman saya juga dia Ya drone tadi untuk memetakan luas lahannya Jadi pertama itu ya Terus yang kedua ya tadi melihat apakah ini sudah layak panen atau tidak Itu bisa dengan drone tadi image processingnya Dan juga memetakan misalnya hama rumput atau yang ini dengan yang memang apa namanya Buah yang harus dihasilkan gitu ya Jadi seperti itu salah satunya Jadi sama untuk yang intinya mengidentifikasi tanaman itu yang digunakan oleh drone Oke nah terus berarti pengendalian dronenya ini sementara ini apakah sudah secara otomatis atau masih dikendalikan oleh Masih dikendalikan Masih dikendalikan Nah Urodian nih kira-kira mungkin nggak sih gitu ya kalau dronenya itu bisa mendeteksi secara otomatis Terus misalkan oh ini apa misalkan ada sayuran pada bagian ini yang hamanya cukup banyak Oh sana tidak cukup banyak sehingga penanganannya berbeda dan sebagainya Kira-kira memungkinkan nggak Urodian? Memungkinkan saja sih memungkinkan saja Cuma memang kita butuh beberapa peralatan untuk men-support itu gitu Sehingga untuk ke arah revolusi smart agriculture ini memang kita butuh alat Kita butuh perangkat lunak gitu yang semuanya harus terintegrasi jadi satu Dan kita juga butuh petaninya langsung loh gitu Betul jadi semua keterlibatan AI dalam semua pihak itu perlu dilibatkan Oke nah ketika kemarin Urodian nih ketika mengumpulkan data dan sebagainya Tadi kan effortnya juga cukup berat dan sebagainya gitu ya Kan tetapi akhirnya ujung-ujungnya data itu juga bisa didapat dengan baik ya Betul Nah bisa nggak dijelaskan secara sederhana ya dalam waktu yang singkat nih Bagaimana data itu bisa dijadikan sebagai sumber kecerdasannya bagi sistem kecerdasan buatan itu Baik karena ketika mesin itu melakukan prediksi maka dia membutuhkan masukan Masukan ini yang nanti akan dilatih oleh mesin dan mesin ini akan belajar mempelajari pola-pola dari ciri-ciri Untuk memprediksi kelas dari hama-hama ini gitu Oke ya jadi tentunya sesuatu yang cerdas tentunya ada proses belajar Betul betul semua harus proses Belajarnya itu dari data-data tadi ya Betul Oke nulis dibangun kemudian sistem itu menjadi cerdas Iya Bu Rodiah Mas Hafiz Kita akan sambung lagi nih pembicaraan kita Sementara ini kita akan break sejenak Ayo Oke Jangan lupa like, share, subscribe, 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 dan share, subscribe, dan share, and subscribe Pemirsa UGTV sekalian, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana Artificial Intelligence diimplementasikan pada bidang pertanian. Kalau tadi kita sudah mendiskusikan tentang smart agriculture, bagaimana AI digunakan untuk bidang pertanian, terutama untuk pengendalian hama, saat ini kita akan melihat lebih jauh lagi berbagai macam implementasi dari AI di dalam bidang pertanian. Mas Hafiz, kalau tadi dikatakan bahwa implementasi bidang pertanian itu sudah banyak diimplementasikan, sebetulnya perkembangan dunia pertanian di Indonesia itu seperti apa sih? Karena ada yang mengatakan bahwa saat ini kita belum suasem badan, tetapi ada juga yang bilang kita bisa kok optimis bahwa sekarang ini suasem badan, bahkan kita bisa melakukan ekspor peta gambaran pertanian di kita itu saat ini seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat ke belakang ya, memang harusnya negeri kita kan memang negeri agraria ya, agraria dan dengan lahan yang segitu banyak dan tanah yang sangat subur yang sampai ada lagunya, tongkat kayu dan jari kanaman kan ya. Tapi memang mungkin yang terjadi saat ini, terkendala saat ini adalah tadi yang seperti dokter Rodia sampaikan, minat dari petani, usia muda untuk menjadi petani itu juga jadi salah satu isu yang kedua mungkin tadi karena perubahan iklim. Perubahan iklim salah satu. Tapi untuk saat ini, terakhir bisa ada informasi yang pernah saya diberita, sudah banyak pertanian-pertanian itu mulai menerapkan AI. Sudah banyak menerapkan AI, terutama khususnya dalam pemberian pupuk atau penyemprotan air. Karena memang air menjadi kendala utama ya untuk saat ini ya, bagaimana mendapatkan pengairan yang tepat sehingga juga tidak mengurangi dari sumber daya air yang ada. Iya, itu sih. Kalau yang saat ini, sebatas pengetahuan saya Indonesia, walaupun belum bisa suasembada seperti yang kita harapkan, tapi sudah mulai banyak yang tergerak untuk kembali ke pertanian. Karena memang itu memang yang sangat penting dalam kehidupan manusia ya, kalau untuk pertanian. Oke, ya. Mungkin risetnya maju, penelitiannya maju, kemudian kita mendapatkan solusi banyak dari AI gitu ya. Nah sekarang petani-petani milenial gitu ya, atau petani-petani gensetnya, gimana nih perkembangannya? Apakah mulai terlihat di kita bahwa banyak anak-anak muda kita sekarang juga yang sudah mulai terjun kembali ke bidang pertanian? Dengan catatan tadi, pertanian yang tidak mengotori tangan dan baju. Tapi pertanian yang betul-betul ya dengan teknologi yang model. Karena dulu kan di mindset anak-anak muda tuh, buat apa? Kalau pertanian kayaknya nggak perlu deh saya sekolah tinggi kan gitu ya? Bener ya? Nggak perlu lah saya sekolah tinggi dan kayaknya dibandingkan sektor pertanian, saya lebih pilih sektor lain deh yang menjanjikan secara keuntungan gitu kan? Nah itu gimana dengan ini? Apakah menurut pengamatan Pak Hafiz gitu ya, Mas Hafiz, generasi-generasi muda ini, ketertarikan mereka terhadap bidang pertanian, apakah semakin meningkat atau bagaimana Pak Hafiz? Ya, kalau yang ya sebatas pengetahuan saya memang untuk trend saat ini memang mungkin belum antusias ya? Belum antusias ya? Terutama yang anak-anak muda ya. Tapi beberapa kali kami coba membimbing mahasiswa yang kalau ketika diajak ke lapangan itu mereka ternyata antusias. Lebih senang ya? Menarik ya ternyata dengan menggunakan misalnya IoT gitu ya untuk mengontrol ini seperti itu. Memang mungkin hal-hal ini yang perlu kita tularkan dan mungkin kita sampaikan, terutama di kampus-kampus atau apa gitu. Bahwa memang pertanian saat ini tidak seperti pertanian zaman dulu. Ya mungkin itu hal informasi seperti itu yang perlu kita sampaikan. Dan juga mengapa mereka harus sekolah tinggi? Karena mereka harus bisa mengerti teknologi. Itu yang memang mungkin pendekatan-pendekatan apa yang mungkin bisa kita lakukan ke mereka, sehingga mereka menganggap pertanian bukan seperti yang ortodok, yang seperti zaman dulu. Kotor-kotoran, panas-panasan. Bawa cangkul. Bawa cangkul. Sekarang itu kan pokoknya cuma duduk sudah bisa bergerak semuanya gitu kan. Memang sudah secanggih itu sebenarnya. Iya. Itu merupakan lompatan yang tinggi ya mungkin buat Indonesia. Tapi kalau kita lihat di Universitas Gunadharma, Universitas Gunadharma itu kan juga memiliki program studi agrotech ya. Betul ya Bu Rudiyah ya? Betul. Agrotech ya. Dan kalau kita lihat di perkembangan jumlah mahasiswanya, itu juga luar biasa. Betul. Jadi untuk yang tahun ini aja jumlah mahasiswanya itu sampai lebih dari dua kali lipat gitu ya. Dari tahun sebelumnya gitu ya. Mungkin itu juga merupakan indikasi ya bahwa anak-anak muda itu mulai tertarik gitu ya. Terutama di bidang teknologi pertanian. Nah hanya mungkin mereka butuh lahan nih. Yang tadi Bu Rudiyah bilang lahannya semakin sempit. Semakin sempit. Iya betul. Mas Hafiz, bagaimana nih mengantisipasi ya lahan sempit, kemudian kebutuhan pangan harus terpenuhi. Sekarang ada AI. Nah itu gimana tuh hubungannya nih Mas Hafiz? Iya. Mungkin kalau kita misalnya di Pulau Jawa ya. Mungkin memang memang sudah sangat sempit ya. Mungkin yang mungkin yang paling berwenang untuk mengatur mungkin pemerintah ya. Pemerintah. Mengalokasikan mungkin seperti zaman dulu itu ada transmigrasi. Jadi ada daerah-daerah yang memang khusus untuk fokus ke pertanian. Misalnya ya. Ini hanya misal saja. Nah sehingga untuk mengatasi keterbatasan lahan tadi ya. Atau ya tadi memang diberikan juga insentif ya. Atau apa sehingga orang tertarik untuk fokus pada misalnya pertanian apa sih memang yang sangat kita butuhkan saat ini. Jadi memang mungkin itu bisa jadi komoditi yang memang bisa kita jual ke dunia. Bahwa memang ini memang perlu sangat kita fokuskan, ditingkatkan di misalnya dalam negeri mau apa. Tapi pada umumnya masyarakat kita, kalau saya mencoba untuk mengamati, itu ketika ada satu komoditi pertanian yang memberikan penghasilan dari sisi ekonominya besar, itu biasa semua ngikut itu. Latahan ya. Latahan ya. Latahan gitu. Nah kalau itu kan padahal sebetulnya kebutuhan tangan kita kan bukan hanya di satu jenis itu ya. Sehingga keseimbangan itu kan menjadi bergeser. Berarti tadi saya juga sepakat bahwa peran pemerintah gitu ya di dalam mengatur itu, itu juga menjadi satu faktor kunci. Di samping tadi implementasi dari AI-nya. Nah Pak Hafiz bisa dijelaskan, AI itu sebetulnya bisa diimplementasikan di bagian mana nih? Kalau kita di pertanian itu kan mulai dari menanam sampai dengan mengelola hasil panen. Nah itu gimana Pak Hafiz? Iya. Jadi memang AI ini memang sekarang semua hal ya sudah pakai AI ya gitu ya. Jadi kalau contoh untuk di pertanian ini mulai dari prapanen, saat panen hingga pasca panen pun sudah bisa di, bukan sudah, memang sudah menggunakan AI biasanya. Iya bisa dijelaskan Pak. Jadi misalnya prapanen, kita mulai dari pemilihan lokasi. Lokasi mana yang tepat untuk tubuhan A misalnya. Itu bisa ya pakai AI? Pakai, ya tadi pakai drone, nanti drone itu akan mengolah lahan ini apakah kandungan tanahnya itu apa saja sih. Oh dari kandungan tanah. Mineral-mineral yang tersedia saat itu, apakah lahan gabut misalnya, atau lahan basah, atau lahan kering, itu jadi cocok yang mana. Waktu panennya ya tadi, misalnya cara pemanenannya nanti bagaimana, sudah bisa mengestimasi hasilnya seperti apa. Sehingga si petani pun sudah ada gambaran, saya akan mendapatkan misalnya keuntungan sekian baru di semisal. Dan sehingga pasca panennya pun, tadi begitu habis panen ada seleksi kualitas, hingga pemasaran, hingga rantai pasok pun sudah menggunakan. Nah ini yang cukup menarik, ketika dulu saya kecil, ketika datang ke sawah gitu ya, melihat, oh pandinya sudah kuning nih. Terus saya bilang sama Mbah, Mbah berarti besok bisa dipanen dong. Terus Mbah saya bilang, oh nggak bisa, masih tiga minggu lagi, atau masih dua minggu lagi. Terus saya bilang, wah ini hebat sekali ya, jadi dengan knowledge petani itu bisa menentukan kapan panen. Nah kalau AI itu, kira-kira bisa memprediksi itu nggak ya? Misalkan dengan kamera, atau dengan teknologi AI apapun gitu ya, nanti tahu, oh panennya ini nanti pada tanggal sekian gitu ya. Itu adalah panen yang paling terbaik gitu ya. Secara, ini bisa, bisa, dengan yang seperti Dr. Radia sampaikan, pembelajaran yang paling penting ya. Karena AI yang saat ini, misal kita sebut misal chat CPT ya, itu kan dia umum. Nah tapi kalau untuk yang pengetahuan tadi kan itu, butuh ya expert knowledge-nya ya. Dan itu memang kita perlu pembelajaran khusus. Jadi kalau untuk nanya-nanya yang padi yang umum, mungkin bisa AI saat ini. Tapi untuk padi yang spesifik, tidak akan berhasil. Jadi karena dia memang belum belajar. Jadi mungkin paling mendekati, bisa ya mendekati. Tapi kalau untuk ini belum bisa. Jadi sepakat dengan Dr. Radia sampaikan, memang pembelajaran yang paling utama, tadi memberikan pembelajaran ke, karena ini kan dia meniru kecerdasan ya. Jadi memang harus diberikan input dahulu, dia berproses. Yang cerdasnya manusia. Yang cerdasnya tetap manusia. Harus ditransfer. Karena kan kuncinya pokoknya bukan untuk menggantikan ya. Jadi jangan pernah terlalu terpercaya dengan AI juga. Membantu. Membantu. Membantu kita. Karena seperti Dr. Radia sampaikan, kalau kita mengolah data segitu banyak, bayangin aja. Kerja keras. Kerja keras. Waktu kita habis terbuang tenaga kita segala-galanya. Tapi kita sudah dibantu, kita tinggal melihat lagi apakah ini sesuai atau tidak. Dan tentunya dari data yang banyak ini, kita membuat prediksi ini menjadi lebih akurat. Betul sekali. Karena kalau kita kan ada batas lelahnya, sementara mesin nggak ada. Mesin nggak ada. Di Gunadama juga punya teknopark ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Rodi ya. Di teknopark itu juga kemarin Bu Rektor pernah menyampaikan bahwa mahasiswa agrotec itu mencoba untuk menanam melon. Melon gitu ya, mata melon gitu ya. Kemudian melon itu bisa di, kita bisa memprediksi ya. Kapan melon itu harus dipanen dengan tingkat kemanisan yang paling tinggi. Itu menarik sekali gitu ya. Betul, betul. Saya bilang, wah ini bagus sekali supaya kita tidak memanen terlalu cepat atau memanen terlalu lama. Betul. Sehingga hasilnya tidak maksimal. Dan kemudian juga tanaman cabai misalkan gitu. Saya juga baru tahu, jadi tanaman cabai itu ada ukuran tingkat kepedasannya gitu ya. Nah, itu juga menarik ya. Tergantung dari jenis cabainya dan sebagainya. Tentunya mungkin AI juga bisa ya diimplementasikan untuk melakukan, tadi ya, memprediksi kapan panen yang dilakukan dengan baik. Atau mungkin treatment apa yang harus dilakukan terhadap tanaman-tanaman itu. Nah, kalau waktu panen nih, ya kan tadi menentukan bagaimana panennya. Nah, kalau pemanenannya itu bagaimana? Nah, apakah bisa ada sebuah teknologi di Indonesia gitu ya, yang sudah diteliti nih sama Brin gitu ya. Kalau di TV, di luar mungkin banyak ya panen format atau apa. Nah, kalau di kita gimana nih untuk perkembangan di implementasi KAI-nya? Kalau untuk saat ini memang kita harapkan ya, kita akan bisa membuat suatu alat gitu ya, yang bisa memanen secara otomatis ya. Jadi, tidak perlu lagi si orangnya langsung turun tangan. Tapi untuk, mungkin saat ini belum ada ya. Belum ada ya. Tujuan ke sana memang itu memang harus kita ciptakan ya. Karena memang agar yang tadinya, ya tadi untuk orang itu tidak mau bertani, jadi sekarang tertarik untuk bertani. Karena ternyata pertanian ini juga cukup menjanjikan di masa depan ya. Sangat-sangat menjanjikan. Baik dari sisi omset ya, dari sisi masa depan bahwa petani itu bukan petani yang kotor, yang omsetnya sedikit. Ternyata sekarang berkembangnya begitu pesat gitu. Betul sekali. Atau mungkin ketika melihat perkembangan teknologi besar, uahnya itu kan mungkin juga biayanya kali ya. Betul. Betul sekali itu. Itu salah satu aspek. Kembali lagi kita butuh effort yang besar juga. Butuh effort yang besar ya. Iya. Tapi mungkin kalau sudah diproduksi massal kan nanti juga harganya bisa berpulang. Harganya bisa berpulang. Iya. Mas Hafiz, Brin pernah ya melakukan satu penelitian untuk implementasi AI untuk bagaimana untuk proses pemupukan, kemudian pengelolaan irigasi gitu. Apakah pernah melakukan itu? Ya, Brin ada melakukan itu. Tapi kebetulan bukan saya ya. Tapi ada satu pesat riset memang yang fokus untuk seperti itu. Jadi, ya alhamdulillahnya memang Brin itu memang semua hal ada di Brin. Jadi untuk penelitian-penelitian yang memang terkait topik apa, bidang-bidang apapun memang ada diakomodir oleh Brin. Jadi memang begitu. Hanya saja mungkin tadi belum terpublikasikan misalnya. Atau kan kita juga ada perlu patent. Biasanya patent itu kan memang disimpan dulu ya agar tidak. Tidak, itu tidak ada hal-hal yang memang itu. Jadi, tapi kalau Brin saat ini memang fokus untuk semua bidang. Jadi tidak hanya pertanian ya saja, tapi bidang-bidang. Makanya kita masih kolaborasi ya dengan mahasiswa-mahasiswa Guna Dharma ya. Masih Guna Dharma. Banyak juga yang penelitian bersama. Oh banyak, hampir setiap tahun ya. Setiap tahun kita, sekitar berapa ya yang magangnya? Kalau di saya sendiri, bisa cukup banyak. Banyak ya untuk membantu penelitian. 16-16-16 orang ini cukup banyak. Mas Hafiz, ada ilustrasi menarik nih yang sudah disiapkan oleh Mas Hafiz gitu ya. Tentang AI pertanian di pemungkukan dan irigasi. Ini bisa ditampilkan? Jadi, misalnya kan kalau ini saya ambil dari contoh pemungkukan atau irigasi ya. Jadi, bagaimana meminimalisir sumber daya ya. Karena, kalaupun pertama memang sumber airnya terbatas. Terbatas. Jadi, kita harus bagaimana menggunakan itu secara optimal. Yang kedua juga, kalau terlalu banyak kan juga jadi bisa busuk ya. Dan tadi dengan terkait dengan pemungkukan yang seperti dokter dia sampaikan, Kita juga harus memikirkan aspek bagaimana kalau kebanyakan orang mengkonsumsinya nanti apakah berdampak atau tidak. Dan inilah makanya kita menggunakan AI. Karena kalau sistem sudah diset, kan dia tidak akan berubah ya. Tidak akan berubah. Oh iya, itunya. Jadi, kalau manusia kan bisa saja tuh. Lelah. Lelah tadi ya. Konsistensinya. Konsistensi. Ya, betul. Konsistensi dan ketelitian. 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 Pemungkukan atau irigasi. Berikutnya, ini tadi yang seperti dokternya dia sudah lakukan, mendeteksi penyakit atau hama. Jadi, ya tumbuhan pasti ada penyakitnya ya. Betul. Itu yang berarti berdampak pada hasil panennya. Begitu juga. Hama. Hama ini bisa sangat berdampak ya. Tapi ada juga memang hama yang membantu. Dan itu makanya hal itu yang perlu kita berikan kecerdasan kita kepada sistem. Agar mengetahui jangan semua hama juga dibasmi. Misalnya, ada hama yang membantu. Oke, dan ini contoh untuk dalam pemilihan panen. Misalnya, apakah tadi yang seperti tadi Pak Satya sampaikan bahwa, apakah sudah matang, sudah siap panen atau belum. Jadi, AI ini sudah bisa memprediksi kapan waktu yang panen yang tepat. Dan berikutnya, ini contoh misalnya kita untuk pada ternak ya. Jadi kan agriculture itu bukan hanya tumbuh-tumbuhan. Betul. Hewan itu juga termasuk bagian dari agriculture. Jadi misalnya memonitoring jumlah ternaknya, apakah lagi kondisi sakit, atau memang perlu seperti apa. Ini contoh AI. Yang menarik tadi ini. AI bisa mendeteksi hewan sakit. Padahal kan tidak bersentuhan langsung dengan hewannya. Konsepnya seperti apa, Pak? Kalau kita melihat contoh seperti ini, pakai image. Image itu kan terlihat, misalnya bentuk sesuatunya berubah, atau warnanya berubah. Jadi sampai hal-hal sedetail itu, AI itu bisa mendeteksi. Kalau manusia itu kan cenderung kalau kita punya anak kecil gitu ya, yang biasa anak kita lincah ke sana, kemari gitu ya. Ya kita tidak kuatir, oh anak kita sehat. Tapi pada saat anak kita diem saja, duduk gitu ya, itu kita curiga gitu. Oh ini jangan-jangan sakit dan sebagainya. Mungkin hewan juga bisa dilihat seperti itu ya? Bisa. Kembali lagi bahwa mesin itu butuh pembelajaran dari ciri-ciri yang kita input gitu ya. Itu memang kembali lagi tadi, seperti saya bilang. Sehingga kita perlu juga memilah sih ciri-ciri mana, sehingga mesin ini juga sebagai teknologi yang presisinya tinggi gitu ya. Menghasilkan benar-benar presisi yang cukup tinggi gitu. Sehingga itu kembali lagi bahwa memang mesin cerdas, tetapi memang manusia lebih cerdas. Ciptaan Allah itu lebih pintar lagi gitu ya. Nah iya, seperti tadi, kembali ke tadi ya. Ini kan pemirsa kita lebih banyak di sosial humanioran. Sehingga penyampaian sesuatu dengan contoh yang lebih sederhana akan mudah dipahami gitu ya. Seperti tadi. Yang contoh sederhana tadi, yang ada sapi gitu ya, atau ternak gitu ya. Ternak itu sakit dan sebagainya gitu ya. Kemudian berarti ternak itu diberikan alat sensor ya, seperti itu ya. Sehingga pertirakan mereka. Mungkin masukannya berupa akuisisi dari gambar ya, dari kamera. Kalau ini mencontohnya, tapi kalau misalnya tadi, tapi kan biasanya kalau kita sisipkan misalnya sensor di binatangnya, mungkin ada pihak yang biasanya tidak boleh gitu. Mungkin kita bisa melihat dari pola wajahnya si hewan ya, apakah ada perubahan di ukuran kelopak mata gitu ya. Atau perubahan di posisi bibir gitu ya. Itu ciri-ciri yang mungkin bisa kita masukkan ke mesin, sehingga si mesin ini bisa memprediksi apakah hewan tersebut cukup sehat atau lagi kurang sehat. Oke, jadi ciri-ciri dari hewan yang sehat atau tidak, itu bagaimana cara ciri-ciri itu bisa di-capture atau diterima oleh sebuah alat, kemudian data itu yang akan diolah gitu ya. Betul, oleh mesin. Oleh mesin untuk pencirian tadi gitu ya. Di beberapa contoh implementasi dari bidang AI terutama di pertanakan gitu ya. Bahkan faktor atau unsur psikologi hewan gitu ya, itu rupanya juga menjadi perhatian juga untuk memperkaya kepandayan dari sebuah AI itu sendiri ya. Karena kalau dilihat komunitas, contoh di gambar yang tadi itu kan, ada satu mereka komunitasnya mengumpul, kemudian ada satu ekor yang tidak mengumpul gitu kan. Nah, itu kan juga kita melihat ya, berarti mungkin dia perilaku hewannya. Jadi bukan perilaku manusia, tapi perilaku hewannya itu juga bisa dideteksi. Seperti tadi ya, untuk mengetahui tadi ya, apakah ada sesuatu yang perlu dibenahi di dalam pertanakan tadi. Ya, itu cukup menarik Pak Mas. Sekarang, kalau kita lihat contoh gitu ya, kalau tadi kan konsep secara umum gitu ya. Kalau yang sudah mengimplementasikan smart farming gitu ya, kalau di Indonesia ini, di mana ya Pak Pak? Ya, kemarin saya ini ya, lihat berita itu ada di, contoh ini di Bantul ya. Oh, di Bantul. Jadi di daerah Yogyakarta, jadi sudah ada pertani yang mengimplementasikan AI, IoT ya, dengan memapatkan IoT untuk pertaniannya gitu. Jadi, cuman ini monomisnya hanya gambar ya, tidak di ada, tidak di video karena itu bisa ada. Jadi, dia sudah bisa hanya memberikan instruksi penyemprotan, misalnya gitu. Dia akan memberikan penyemprotan. Jadi, memang sudah sampai sedemikian rupa ya, jadi petani itu sudah mulai mencoba mengimplementasikan. Cuman, memang kendala utama adalah ya tadi, pertama mungkin yang biaya yang perlu dipertimbangkan. Terus, yang kedua adalah tadi mengadaptasi dengan teknologi. Biasanya kan orang kalau baru mengadopsi sesuatu itu merasa gimana gitu ya, ada perubahan itu biasanya. Perubahan itu biasanya sesuatu, jadi memang itu. Dan Indonesia, dan mungkin bukan hanya ini, kebetulan hanya ini yang saya dapat ya, tapi kebetulan mungkin banyak di tempat-tempat lain yang sudah. Mungkin di beberapa, sekarang ini kan buah itu bukan cuma dijual ke pasar ya, tapi banyak khusus toko buah yang di mana buah-buah itu dia pilihkan buah yang berkualitas. Oh, ada grade-grade. Betul, betul. Jadi, pemilihan untuk kualitas buah dan sayuran itu juga menentukan harga gitu ya. Dan termasuk masalah di rantai pasok, pengiriman distribusi itu juga diperhatikan gitu ya. Sehingga sayur itu begitu sampai dari petani ke tempat penjualan itu masih segar gitu ya. Dan toko itu bisa menjual dengan harga besar, nggak seperti dulu kan gitu ya. Kalau sekarang kalau kita lihat kan kangkung zaman dulu mungkin zaman kita kecil kan tinggal dicabut aja di sawah gitu ya. Kalau sekarang kangkung hidroponik itu cukup. Iya kan kangkung hidroponik yang brokoli aja sekarang juga lumayan cukup mahal ya yang sayur-sayur ini dipilihkan untuk kualitas resto gitu ya. Jadi, ya ini sebenarnya AI di pertanian adalah sesuatu yang menjanjikan. Sangat-sangat menjanjikan. Jadi, anak muda nih harus mengambil peran sebenarnya. Betul. Dan ketika masyarakat kita tumbuh secara ekonomi pada tingkat ekonominya menengah, itu biasanya kesadaran terhadap kesehatan itu menjadi meningkat gitu ya. Sehingga dengan penyajian sebuah hasil pertanian yang lebih higienis gitu ya, itu dengan perubahan harga itu tidak menjadi persoalan gitu ya. Untuk mereka-mereka yang sudah menempatkan diri kepada tingkat kesehatan yang baik. Seperti itu ya. Kalau kita lihat, kalau dulu misalkan di dalam pemanenan untuk mendapatkan kualitas yang baik, saya pernah itu datang ke sebuah perkebunan, perkebunan apel gitu ya, untuk melakukan sortir, tidak menggunakan AI. Kalau sekarang AI kan disensor, ketahuan ukurannya, kemudian dia akan dialihkan ke sana. Harga jual itu tergantung dari kualitas produk. Apel yang agak bolong-bolong itu tidak mungkin dia jual dengan harga tinggi kan. Jadi proses sortirnya, pengelompokannya, AI sudah bisa dilakukan dengan arti bisa intelijen. Ya, pemirsa UGTV sekalian, perbincangan kita menarik sekali. Kita tadi sudah membicarakan bagaimana smart farming di sesi pertama, kemudian di segmen kedua tadi kita sudah melihat bagaimana implementasi dari artificial intelligence kemudian pada beberapa bidang dan sektor yang ada ya, dari mulai dari persiapan atau pra-panennya, kemudian sampai dengan pengolahannya, sampai dengan pengolahan hasil-hasil panennya. Kemudian kita juga sudah melihat beberapa implementasi tadi, yaitu bagaimana untuk pemanfaatan AI untuk penanganan irigasi, kemudian kita bisa melakukan optimasi ya terhadap keterbatasan sumber daya air misalkan, itu juga sudah bisa dilakukan, kemudian bagaimana kita menangani hama, itu juga sudah bisa dilakukan, bahkan di negara kita juga sudah diimplementasi beberapa implementasi dari AI dengan cara yang sederhana, meskipun tidak sekomplek di negara-negara maju. Teknologi memang bisa kita manfaatkan, kita gunakan, tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan SDM kita yang ada. Tetapi tetap artificial intelligence dapat kita gunakan untuk pengembangan peningkatan hasil produksi pertanian. Pemirsa UGTV sekalian, kita akan lanjut pada segmen ketiga dengan pembicaraan yang lebih menarik lagi, tetapi sebelumnya kita break sejenak. Pemirsa UGTV sekalian, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada sesi ketiga ini. Kita masih tetap didampingi oleh Ibu Dr. Rodia dan saya panggil Mas ya, Mas Hafiz gitu ya, dari BRIN. Ya, tadi kita sudah mendiskusikan banyak hal ya, tentang implementasi dari AI pada bidang-bidang pertanian gitu ya. Nah, saya jadi teringat gitu ya, biasanya itu kalau menjelang hari raya, idul fitri gitu ya, nah itu ada komoditas yang selalu luar biasa itu. Harganya. Harganya berubah, yaitu cabai gitu ya. Nah, tentunya kalau seandainya ada AI yang bisa diimplementasi di cabai itu kan juga sesuatu yang besar gitu ya, yang berpengaruh kepada banyak masyarakat di Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana Mas Hafiz? Apakah memang ada penelitian khusus tentang cabai nih? Karena komoditas itu kan luar biasa untuk ukuran negara kita. Iya, terima kasih. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, di kami itu ada pusat riset memang yang fokus dengan pertanian ya, memang spesifik mengurusi cabai ya. Misalnya mengurusi cabai gitu. Jadi, untuk cabai sendiri kan, misalnya tadi kita mau fokus mulai dari pembibitannya hingga sampai pasca panennya gitu ya. Tapi kebetulan di kami ada satu periset yang memang fokus, dari saya dari pusat riset saya sedata dan informasi, ada satu dokter Wiwins, warning sih, dia membuat, mengidentifikasi bibit cabai. Oh, bibit cabai. Bibit cabai. Jadi, bagaimana, karena kan cabai jenis-jenisnya banyak ya, ada yang tingkat kepedasannya biasanya misalnya. Ibu-ibu yang tahu ya, tanya ibu-ibu aja yang tahu biasanya. Bapak-bapak nggak tahu biasanya. Makarnya kan ibu-ibu ya. Bagaimana ini dia membuat suatu aplikasi yang bisa menggantikan ekspertnya ibu-ibu misalnya gitu. Bukan menggantikan, cuma membantu. 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 Jadi, mengidentifikasi apakah cabai ini apa namanya, jenis cabai apa gitu. Jadi, ketika ibu-ibunya nggak ada, kita bisa pakai aplikasi gitu ya. Bapak-bapaknya nggak perlu telepon lagi kan. Karena biasanya bapak-bapak kalau suruh belanja telepon terus. Jadi, salah satu rekan-rekan saya di pusat riset-riset informasi, dia sudah membuat aplikasi untuk mengidentifikasi cabai. Dengan menggunakan AI yaitu image processing. Tanyangannya ada ya Pak? Oh, ada. Oh, ini ya tanyangannya. Jadi, seperti itu dia fokus pada image processing. Di berbagai varietas cabai ya? Buna Dharma sendiri sudah nanam juga ya cabai ya? Jadi, sudah COVID-nya beda. Yang... Yang ini beda. Oh ya, yang gambarnya itu ya, yang implementasi AI ya, di cabai itu cukup menarik ya. Berarti untuk melatih itu, kan pernah kita dengar ya, pernah kita dengar ada istilahnya belajar gitu ya, atau learning gitu ya. Nah, ketika kita bilang learning gitu ya, itu ada istilah deep learning, atau ada istilah machine learning gitu ya. Apakah konsep-konsep itu juga diimplementasikan atau dipakai di dalam implementasi dari aplikasi yang tadi itu, untuk mengetahui, mengidentifikasi varietas dari sebuah cabai? Iya, memang dipakai. Jadi, konsepnya menggunakan deep learning ya. Oh, deep learning. Memang kembali lagi, walaupun dia mesin sepintar apapun, tetap ada peran manusia. Karena apa? Untuk memberi label ya, karena kan manusia ini fungsinya adalah mengetahui apakah ini benar atau tidak. Jadi, manusia di awal, sebelum mesin belajar, kita memberi label. Misalnya, cabai ini benarkah jenis A itu? Hanya ekspert lah yang tahu di ekspert. Knowledge dan kalifikasinya. Knowledge dan kalifikasinya itu hanya itu yang tahu ekspertnya. Setelah para ekspert memberikan label, baru dibelajarkan kepada si deep learningnya. Dia mempelajari hingga berulang-ulang bahkan mungkin yang dengannya. Sehingga dia jadi benar-benar, mungkin tidak 100 persen, tapi udah sangat, kemungkinan errornya sangat sedikit sekali ya gitu. Kemampuannya sudah mendekati si ekspert ya? Mendekati kemampuan ekspert ya. Si ekspert ya. Ya betul. Jadi, seperti itu. Dan untuk saat ini, mungkin kita untuk sebagai awalan bisa mengadopsi deep learning yang sudah ada. Jadi, kita tidak perlu belajar dari ulang, dari jenis cabai yang sudah umum. Tapi, untuk dia lebih hebat lagi, kita berikan inputan pembelajaran jenis cabai yang memang spesifik sekali. Sehingga, dia bisa mengenali dengan tepat jenis-jenis cabai yang memang kita inginkan. Oke. Nah, ini dari sisi pendidikan nih, Bu Rodia kan mengajar juga ya, dosen. Kemampuan untuk penguasaan terhadap tadi, learning dan sebagainya itu. Apakah konsep-konsep itu juga cukup mudah dipahami oleh adik-adik mahasiswa kita nih yang dari disiplin ilmu lain? Apakah memang harus dari bidang komputer untuk melakukan atau men-training atau membuat sebuah sistem itu menjadi cerdas? Baik. Sebenarnya, AI ini bisa diimplementasikan di segala bidang. Jadi, baik bidang sosial humaniora, pertanian, kedokteran, yang kita butuhkan adalah mungkin kita lebih memahami konsep dari data, bagaimana kita memasukkan cirinya. Dan ini adalah, menurut saya, ilmu yang tidak terlalu sulit untuk dipelajari, betul ya? Iya, saat ini diharap. Sehingga, mungkin kita juga beberapa kali ya, dari Gunadharma sendiri, sering berkolaborasi riset ya di bidang AI, bukan hanya dari jurusan agrotek tentunya, dari pertanian, mungkin nanti bisa dijelaskan ke Mas Hafiz ya, bagaimana untuk beberapa, ada nggak change kemungkinan anak-anak Gunadharma yang pintar-pintar ini bisa kolaborasi juga di BRIN? Ada pusat riset apa di BRIN? Jadi, di BRIN itu semua bidang penelitian ada ya, jadi tinggal misalnya adik-adik mahasiswa ingin tertarik di bidang apa, nanti bisa misalnya tanya-tanya, atau main-main aja ke BRIN, ke Mangga gitu kan, nggak perlu ini banget gitu, silahkan saja, kami sangat open. Jadi, tanya-tanya mungkin ada yang tertarik dengan penelitian, kalau misalnya tadi mau cabai ya, mau dari cabai sisi apanya nih, dari cabai sisi pertaniannya saja, atau dari sisi teknologi AI-nya misalnya gitu ya. Dan nanti mungkin bisa juga jadi nanti ide-ide baru dari adik-adik mahasiswa bisa menimbulkan sesuatu yang nanti berdampak besar gitu ya. Dan mungkin bisa diangkat juga ke sisi sosial humanioranya ya. Betul sekali, jadi jangan hanya tadi, kita hanya teknikal saja ya, tapi dari sisi... Tidak hanya dari mesinnya saja gitu kan, masalah kualitasnya dari sosial humaniora, masalah kerja sama riset dengan para petani gitu ya. Apakah nanti berdampak tadi, misalnya peningkatan jadi apa, kualitas hidup kan namanya harga naik, jadi kan kualitas hidup seperti apa. Iya, berarti tadi ya bahwa sekali lagi bahwa AI itu tidak hanya dikuasai oleh si orang-orang yang hanya berkecimpung di bidang komputer gitu ya. Seperti tadi yang Bu Rodia sampaikan, yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian, knowledge itu adalah sebetulnya bukan orang komputernya ya. Hanya orang komputernya menerjemahkan tadi ya, dari data yang ada, dari knowledge pengetahuan dari masyarakat secara umum, itu yang akan diolah sedemikian rupa, dilatihkan pada mesin gitu ya, sehingga mesin itu menjadi cerdas ya, sama seperti ahlinya. Iya, kalau tadi menyambung yang tadi, yang aplikasi untuk mengidentifikasi varitas dari sebuah cabai gitu ya, itu cara kerjanya gimana? Hasil dari aplikasinya gitu? Kalau ini cara kerjanya tadi, biasa kita memfoto, jadi ada cabai difoto gitu ya, secara otomatis akan diinformasikan ini cabainya. Oh ini cabai ini, berarti kalau saya pergi ke pasar nggak ngerti cabai gitu ya, nggak dibohongin sama tukang cabai gitu ya. Oh ini cabai mahal gitu ya, padahal sampai rumah, Pak ini cabainya murah nih gitu ya. Jadi bisa ya, jadi gambar dengan, oh jadi image processing diolah sedemikian rupa, itu menjadikan gitu. Ya itu dokter, jadi ini pemenang jawabnya dokter Wiwin ya, dokter Wiwin ya, rekan saya di, jadi beliau yang bertanggung jawab untuk ini, dan ini salah satu yang kami hasilkan yang baru-baru ini. Mungkin itu juga bisa dikembangkan lebih lanjut ya, mungkin bukan ada cabai, misalkan pergi ke pasar beli ikan yang segar, yang bagus, ya gitu ya. Konsepnya sama sebenarnya, selain cabai ada lagi juga ya, ada yang hoya itu juga? Ada ya, untuk tanam, jadi selain cabai ada lagi, jadi ini kita bangun dengan konsep yang sama sebenarnya, hanya untuk mengidentifikasi, ini tumbuhan. Oh ini tumbuhan, hoya, ini kan dia untuk kesehatan ya, untuk obat, untuk kecantikan, dan memang kalau sekarang rame ya, orang jual beli sanam aja. Saya taunya hoya itu tanaman liar. Tanaman liar, betul, tapi ternyata itu. Tidak ada harganya. Justru sekarang mahal sekali. Jadi tanaman hias ya, luar biasa. Sangat-sangat mahal sekali, makanya sampai orang, ya makanya ini sangat diperlukan karena banyak orang tertipu. Bilangnya hoya, padahal bukan. Padahal bukan. Karena mirip-mirip gitu kan, ternyata bukan gitu. Jadi itu dengan ini membantu seperti ini, dia membantu para, khususnya para kolektor ya, karena memang, apa namanya, harganya itu cukup, wow, untuk saat ini. Iya, iya ya, yang saya pikir kalau saya lihat dulu kan ini nggak ada harganya ya. Iya. Tanaman liar ya. Kalau saya pernah tanya sama kolektornya, gitu. Jadi, dulu benar kata dokter Rodi ya, orang fokusnya ke anggrek. Padahal dibalik anggrek itu, di dekat anggrek itu ada hoya. Ada tanaman liar yang tumbuh, ya. Itu namanya hoya, dan itu ternyata lebih mahal saat ini daripada anggrek gitu. Nah, berarti knowledge-nya ini dikumpulkan dari beberapa kolektor ya. Dari kolektor, dan kami juga kemarin mengumpulkan datanya langsung dari mereka, karena untuk mengambil data ke hutan ya, agak-agak susah. Di hutan ya, di hutan, selain memang butuh biaya besar, juga medan ya kan, kalau kita berhadapan dengan binatang nanti jangan-jangan. Oh, gitu ya. Kan kata-kata khawatir ya. Para kolektor itu sudah punya, jadi kami mengumpulkan data seperti itu, tadi mengambil. Yang dokter Radiyah lakukan juga sama, kita foto. Kata banyak ya, varietas hoya. Sangat banyak sekali, apalagi yang endemik Indonesia. Endemik Indonesia. Sangat dicari. Makanya sampai, ya ini peluang. Bisa sampai berapa ini kalau hoya ini? Kalau yang saat ini, yang sudah baru diketahui ratusan ya. Oh, beratusan ya. Ratusan ya. Tapi kalau menurut pakarnya, ada rekan kami di Bogor ya, Profesor Sri Rahayu terlibat di penelitian di Gunung, dia yang fokus ke situ, bisa mungkin bisa lebih dari ribuan mungkin ya kalau memang sudah bisa ditemukan. Karena memang Indonesia kan kaya sekali ya. Dengan keagaman hayat itu, sekaya sekali Indonesia. Cuman, tersimpan ya. Itu dia makanya, ini kesempatan nih, anak-anak muda, ayo, manfaatkan AI, misalnya. Untuk tadi, hal-hal yang menemukan Indonesia kaya sekali, bisa diberdayakan. Apalagi anak muda sekarang kan, idenya liar-liar nih. Benar, benar. Sangat-sangat juga ya. Kita tidak sangka-sangka, jadi teknologi silahkan dimanfaatkan, tapi tentunya dengan pengawasan ya, dengan rasa bertanggung jawab ya. Jadi, jangan serta merta hanya menggunakan untuk ini, tapi dengan rasa bertanggung jawab yang besar, sehingga bisa memang bermanfaat bagi Indonesia dan bangsa. Nah, mungkin kita sekarang masuk ke ini nih, kan tidak semua orang itu kan setuju ya, ketika AI itu diimplementasikan pada bidang tertentu. Jadi, ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya. Nah, bagaimana nih, Mas Hafid, untuk mengantisipasi atau untuk mensolusi dua pendapat ini, pro dan kontra terhadap implementasi AI, terutama di bidang pertanian nih, di topik kita. Iya, jadi kan pastilah yang namanya teknologi sesuatu yang baru ya, atau apapun itu pasti ada yang dampak positif, ada dampak negatifnya ya. Nah, kalau dampak positifnya jelas, memang tadi keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pertanian sudah bisa diatasi dengan adanya teknologi AI ya. Tapi di lain sisi ada satu keterbatasan yang memang itu jatuh berdampak negatif ya, khususnya mungkin dari sisi humanis misalnya tadi. Jadi, isu yang paling, apa namanya, yang sangat sensitif adalah, jadi menggantikan manusia, itu kan yang sangat-sangat sensitif ya, sosial ya, itu sosial humanis. Jadi memang itu. Nah, mungkin ini yang perlu di, apa namanya, diakomodir oleh pihak-pihak terkait ya, sehingga tidak posisinya menggantikan manusia. Ya, saya juga belum ada gambaran seperti apa ya, tapi mungkin ini perlu keterkaitan dari pemerintah semisalnya, atau dari memang yang berwenang dalam mengelola sumber daya manusia, sehingga bagaimana potensi-potensi sumber daya manusia kita yang sangat-sangat banyak, misalnya 277 juta ya, 277 juta, itu tetap bisa berdampingan dengan teknologi AI, itu misalnya isu yang pertama. Atau yang tadi, investasi, misalnya, apa segala macam. Jadi memang, orang pasti ketika, kalau mungkin kalau pertaniannya kecil-kecilan kan berpikir, kalau saya pakai teknologi bayarnya gimana? Ya, nggak ngutuplah gitu ya, nggak balik modal gitu ya. Nah, ini kesempatan untuk anak-anak muda bikin yang murah meriah, bagaimana nih caranya? Karena yang tadi, yang dari Jogja tadi itu, dia hanya bermodalkan Google Assistant dengan model Android saja. Mengubah ya, voice. Itu dia sudah bisa. Nah, itu kan sayangnya dia hanya untuk konsensi pribadi. Bagaimana kalau dikembangkan, jadi diproduksi massal, sehingga harganya akan pasti menurun. Dan itu mungkin akan membantu mengurangi biaya investasi. Jadi semakin banyak yang menggunakan, kita akan juga bisa menekan biaya produksi. Iya, mungkin itu salah satunya. Dan tadi ya, apa namanya, tapi kembali lagi adalah keamanan data sama privasi ya, biasanya itu kan yang jadi juga salah satu concern di bidang informatika. Nah, kemudian kalau data banyak, semakin banyak itu kan juga tentunya membutuhkan perangkat yang sangat besar ya, atau yang memiliki kemampuan komputasi yang tinggi gitu ya. Nah, berarti kan di kita kan juga punya ya. Oh, kita guna Dharma sudah menyiapkan di GX-1, super komputer. Jadi, nggak usah takut ya. Guna Dharma sudah ada fasilitasnya. Seperti mungkin kalau di BRIN itu HPC, Expert Commons Computing. Sudah ada, sudah ada. Jadi, kita punya dua super komputer nih. Berarti kalau seandainya datanya memang itu banyak sekali, puluhan juta atau ratusan juta, ketika di training, semakin banyak datanya kan. Semakin bagus. Semakin bagus. Iya, semakin bagus. Jadi, sekarang sudah tidak ada masalah lagi ya di proses komputasinya. Itu kan untuk awalnya saja sebenarnya, yang membutuhkan tadi waktu, apa, resource besar ya hanya. Betul, tapi itu sudah dipersiapkan oleh Guna Dharma dengan fasilitas di GX-1. Iya, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dapat ya memanfaatkan high performance komputer tadi untuk menunjang riset-riset dan penelitian yang akan adik-adik lakukan. Iya, nah sekarang kita lihat ke depan gitu ya. Nah, kita kalau tadi ada pro kontra, sekarang kita lihat peluangnya, peluangnya ke depan gitu ya. Menurut Mas Hafiz, kira-kira peluang untuk pengembangan AI di bidang pertanian terutama, itu bagaimana Pak Hafiz? Iya, untuk yang saat ini ya, peluangnya sangat-sangat besar karena memang tahu sendiri Indonesia sangat luas wilayahnya. Sehingga masih banyak celah yang bisa kita isi, kita berkontribusi untuk memajukan negeri kita ya. Hal-hal mungkin nggak usah jauh-jauh kita ke luar Jawa ya. Dari dekat-dekat sini saja pun sebenarnya banyak daerah-daerah yang mungkin belum terjamah oleh teknologi. Nah, jadi ini kesempatan adik-adik mahasiswa memberikan kontribusinya setelah mendapatkan ilmu, belajar, berkontribusi untuk berbagi pengetahuannya kepada rakyat sekitar, masyarakat sekitarnya. Karena memang nggak usah takut dengan tertutupnya peluang karena dari satu objek saja, itu bisa banyak hal yang dikontribusikan. Seperti tadi cabai saja ya, cabai kan satu cabai, tapi cabai itu jenisnya banyak. Terus dalam cabai kan mulai ada dari pembibitan, pengolahan, hingga sampai pasca panen, itu banyak hal yang bisa kontribusikan. Nah, dan ini memang kalaupun memang ada yang tertarik fokus untuk kepertaniannya saja, ya monggo. Karena memang ini memang masih banyak peluangnya yang tersedia. Dan kemarin yang mahasiswa salah satu bimbingan dari Buna Dharma pun ada yang tentang pertanian. Jadi banyak sekali peluang-peluangnya kalau yang memang ingin dikembangkan lebih lanjut. Jadi sangat-sangat luas ya? Sangat-sangat luas, karena negeri kita kan agraria ya, potensinya sangat besar. Nah, berarti kalau peluang itu besar, peluang itu luas, berarti kesempatan buat adik-adik mahasiswa kita berkontribusi ya terhadap perkembangan, terutama di bidang pertanian itu juga sangat-sangat besar ya. Kalau dari Bu Rodiah, ketika tadi sudah dikatakan peluangnya seperti itu, bagaimana kesiapan cara memberikan bekal dasar pada mahasiswa? Supaya ketika mereka ambil bagian dengan riset yang dilakukan seperti di lembaga BRIN, sehingga mahasiswa itu memang sudah siap untuk turut partisipasi membantu di dalam proses penelitian. Baik. Keterlibatan mahasiswa ini memang kita butuhkan ya, karena ide itu tidak bisa berjalan tanpa SDM. Dan produk-produk muda ini adalah produk yang bibit unggul gitu ya, yang dimana bisa menghadapi tren ini dengan begitu cepat gitu. Sehingga dibutuhkan tentunya ketekunan, kerja keras, dan keinginan untuk mengadaptasi teknologi dengan mencoba terus belajar gitu ya. Hal yang tidak tahu, kita coba terus belajar, kita coba cari tahu, dan kita biasanya dengan BRIN sendiri, walaupun kita terlibat dalam riset, kita tidak dilepas ya. Jadi kita sering mengadakan forum group discussion. Kita kontrol dalam setiap akhir pekan ya, dua minggu sekali, kita mengadakan FGD untuk mengetahui apa yang sudah didapatkan, kemudian apa kendala, hambatan, atau mungkin kita bisa kasih solusi yang bisa mereka lakukan gitu ya. Sehingga yang dibutuhkan adalah sebenarnya proaktif sih, antara mahasiswa nanti dengan pemimbing mungkin di BRIN, atau dengan dikuna Dharma gitu, sehingga jalannya proses riset kita tuh lancar. Lancar. Bersama tim atau bersama kelompok peneliti, terutama dari BRIN gitu ya, bisa bergabung nih dengan Bu Rodi ya, dengan Mas Hafiz ya. Ya, tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara dari literasi tim teaching untuk mata kuliah kecerdasan artifisial dan masyarakat. Sebelum kami menutup, kami ingin mendapatkan closing statement nih dari Pak Hafiz sebagai peneliti yang bekerja di BRIN. Ya, terima kasih Pak Satya. Ya, jadi kami BRIN, seperti tadi saya sampaikan, semua bidang penelitian Alhamdulillah ada diapomodir oleh BRIN. Jadi, kami sangat membuka diri, jika ada dari pihak manapun ingin bekerja sama atau ingin membutuhkan kami untuk membantu penelitiannya atau apa gitu ya, silahkan saja datang. Dan tidak hanya terbatas pada bidang pertanian saja, jadi jika ada adik-adik mau main-main, atau cuma mau ya lihat-lihat saja, silahkan datang ke BRIN, BRIN banyak ya, ada yang di Cibinong, ada yang di Serpong, ada yang di Jakarta, ada di mana-mana, di Indonesia hampir ini ada. Jadi, kami sangat, sangat apa namanya, sangat terbuka untuk melakukan penelitian. Dan Alhamdulillahnya dengan guna Dharma, kita tetap berlanjut terus ya Bu ya. Alhamdulillah, sudah sekian tahun. Dan ini kita jaga ya, keberlanjutan ini, karena memang kita memang perlu bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri. Jadi, sehebat apapun orang, tetap kita karena makhluk sosial, tetap perlu berinteraksi dengan sesamanya. Terima kasih. Mas Hafiz. Nah, sekarang dari Bu Rodia, sebagai pendidik, juga sebagai peneliti. Baik, kalau kita bicara AI, revolusi untuk AI ini lagi berkembang pesat gitu ya. Sangat, sangat. Betul. Sehingga kita butuh juga dukungan dari para mahasiswa dengan ide-idenya, kita butuh ketekunannya dari para mahasiswa untuk menghadapi era smart farming 4.0. Sehingga diharapkan bahwa terkait dengan pada bidang pertanian, produktivitasnya bisa meningkat gitu ya. Dan banyak sisi yang bisa kita lakukan kolaborasi, artinya AI bisa dikolaborasikan ke berbagai bidang. Bukan hanya bidang agrotech, akan tetapi juga bisa diteliti dari sisi sosial humanioranya. Intinya adalah bahwa kita butuh ya, kesiapan untuk menghadapi teknologi yang semakin pesat dengan arus informasi yang semakin tinggi. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Bu Rodia dan Pak Hafiz, Mas Hafiz, atas kebersamaan kita di hari ini. Ya, pemirsa UGTV sekalian, terutama buat adik-adik mahasiswa, inilah tadi perbincangan kita seputar implementasi artificial intelligence pada bidang pertanian. Kami mengingatkan kembali buat adik-adik untuk dapat, jangan lupa ya, mengerjakan post-test yang sudah disediakan melalui Fiklas. Dan adik-adik juga jangan lupa mengikuti praktikum yang akan diadakan, supaya adik-adik makin memahami apa implementasi dari AI, terutama untuk bidang implementasi pada bidang sosial dan humaniora. Oleh karena itu, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dan kita akan bertemu pada literasi, tim teaching, mata kuliah kecerdasan artifisial dan masyarakat pada topik yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.